Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah menimbulkan beberapa dampak rusakan. Salah satunya rusaknya pesawat kargo terbesar milik Ukraina, yaitu Antonov-225. Pesawat tersebut dihancurkan oleh pasukan Rusia pada saat terparkir di landasan udara dekat ibu kota Ukraina, Kiev. Digutup dari tribunews.com, Antonov-225 merupakan pesawat kargo terbesar di dunia milik Ukraina. Pesawat tersebut hancur karena invasi Rusia ke Ukraina pada minggu 27 Februari 2022 saat terparkir landasan udara dekat ibu kota Ukraina, Kiev. Antonov-225 ini merupakan pesawat yang didesain pada masa perang dingin. Pesawat ini dikadang-kadang mampu mengangkut hingga 250 ton, termasuk satu potong dengan berat hingga 200 ton, melalui rute jarak pendek dan menengah. Selain itu memiliki rentang sayap terpanjang di dunia. Pesawat Antonov-225 dalam bahasa Ukraina diberi nama Mria yang artinya mimpi. Pesawat AN-225 ini memiliki 20 roda kemudi, di roda pendaratan 32 roda. Novgir menampung 4 roda kemudi dan 16 lainnya berada di belakang, 18 roda Mainjir. Selain itu, pesawat ini merupakan pesawat terbesar di dunia dan satu-satunya pesawat yang memiliki 6 mesin turbofan. Ruang kargo pada AN-225 Mria memiliki panjang total 142,1 kaki dengan lebar hampir 21 kaki dan tinggi interior sekitar 14 kaki. Kargo pesawat ini cukup luas hingga bisa membawa 50 mobil. Interior ruang kargo terdiri dari dek kargo utama dilengkapi direct built-in yang mampu memindahkan beban 33 ton. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jelbuli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!